Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian semua Jadi kita dari Imani Studio kali ini mau adain iCast Untuk pertama kalinya Jadi apa itu iCast sebenarnya? Apa tuh? Oke iCast jadi kita buat konten ini selain konten-konten kita lainnya kayak short film gitu-gitu Di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini Di bulan puasa khusus Kita buat konten khusus yang namanya iCast By the way iCast itu Imani Podcast ya namanya yang kita bikin Ya jadi ini sebenarnya podcast buat menghibur di bulan Ramadan Jadi kita bakal bikin 12 episode sebenarnya 12 episode untuk iCast ini Semoga aja bisa 12 episode ya Dan siap-siap untuk selalu bengarin kita di sore hari menjelang buka puasa Nanti bakal upload terus Bakal banyak-banyak yang dalam Banyak topik yang kita akan membahas Mulai dari latar belakang, komedi, action Nah udahlah jangan kebanyakan Ini karya-karya kita juga oke Ini bukannya banyak-banyak yang bakal kita bakal Coba nih kayaknya Banyak yang menarik Karena tiba-tiba nih kita muncul aja bikin Oh iya bener ini Ini gak tau kan siapa Ini siapa yang sebelah kiri Yang tengah siapa Dari Yang lagi di San Francisco Dari dulu deh Oh boleh-boleh Di Golden Gate Bridge Coba siapa tuh Gimana? Kembalin nama saya Astagfirullah Nama gue Abdullah Azam Biasanya di Panggilan Jamet Ya gue di Menis Studio Jadi bagian sekretarisnya Buat nyatet Segala hal logistik gitu-gitu Dan yang di Satu lagi nih Ada pelat mobil belakang atau siapa Oh pelat motor Oke Jadi oke nama gue Muhammad Kozen Biasa dipanggil Kozen Kita kelas Ya pokoknya gitu Itu aja Jangan lupa follow Instagram Eh jangan lupa Pasti mau promosi Gue tau nih Gak sih gue Gak ya Udah pada tau lah Ya kalo gue udah pada tau lah siapa Mbak Ismail Rajo Disini sebagai Ya bisa dibilang Direktor Atau Apa ya Owner juga Dan di setiap film kita Kebanyakan Ya yang biasa Alhamdulillah Alhamdulillah Yang pada lihat di awal-awal Opening video Nah kali ini Kita nih mau ngobrolin suatu hal yang Latar belakang banget gitu Yang bener-bener Fondasi Kenapa bisa berdirinya Imani Studio Kan banyak nih yang bingung Imani Studio ini Kenapa tiba-tiba muncul gitu Kayak tiba-tiba dari tanah tubuh Gimana Anak sekolah gitu Anak santri gitu kan Ada apa Mereka pengen Apa Nah ini kita akan bahas pada hari ini Kita akan bahas Karena Dibanyakan juga ya Di Instagram itu Mereka pada Nanyain-nyanyain gitu Yang nge-reply My story gitu kan Iya Banyak banget orang yang nanya Kita Nanyain Film Banyak yang komen lah Banyak reply Pengen tau banget tentang Imani Sampai tentang Studio segala macem Itu banyak banget Jadi mungkin di podcast kali ini Kita juga bisa Bagi-bagi Sharing lah ya Informasi Menjawab pertanyaan-pertanyaan semuanya Oke kita langsung masuk Ke cerita singkatnya lah ya Atau kita jelasin aja Semua kita ingetin aja Di sini Imani Studio dulu nih Imani Studio itu apaan sih gitu Imani Studio ya Tidak hanya sekedar Rumah produksi ya maksudnya Iya bener Coba nih Kita denger Gimana nih menurut lo itu Jadi Atau Azam Pokoknya Siapa ya Gini Kita mulai dari cerita dulu aja Biar ada alur Dulu pas Pertama kali kan Kita Kan di Dulu banget Iya dulu banget Kelas puluh tuh Kelas satu SMA Kan baru masuk kan Dua tahun yang lalu ya Iya Nah dulu tuh saya sempet Kayak Ngobrol-ngobrol juga kan Sama Fauzan Sama Azam Dulu tuh pengen banget Kita Dulu saya di SMP juga sempet kayak Punya studio kecil Tapi Cuman satu karya doang Kalo gak asal pas itu Saya pengen lanjutin lagi di SMA gitu Ini gue lu aja Biar gak kaku ya Gue Terus gue tuh pengen lanjutin di SMA kan Terus gue Awalnya ngajak Ajam Kita buat studio Gitu lah Kita buat karya atau film gitu Ayalah bikin Apa gitu Organisasi Iya Fauzan ini Mulai terlihat nih dia Kan gue udah lumayan diterkenal Fauzan kan Jadi kalo Background gue Iya gimana Coba dari Fauzan gimana Lanjutin nih Background gue sendiri tuh Oke Sebenernya background gue sendiri Pada set SMP gue sama Kayak Ismail sama Nah itu dia Dulu punya Satu rumah produksi Yang dimana Gue dulu bikin-bikin video tentang komedi gitu-gitulah Tapi sekarang udah gak jalan Nah Disitu gue Ada stuck di satu momen Gimana gue gak nerusin Bakat video gue Jadi gue memilih Yang malas gitu ya Yang gak malas sih Karena gitu Oh udah ada pilihan lain Pilihan lain Akhirnya gue ngambil jam fotografi Nah Di SMA ini Ketemu nih temen-temen yang satu frekuensi Kebetulan Nah Jadi Kalo si Ismail sama Azam ini By the way Mereka satu SMP Dan gue Nisa sendiri Kita ketemu di SMA yang sama Jadi Kalo gak salah Dulu tuh Ini kan lu di Apa Ditawarin lomba ya Ditawarin lomba Oh iya Dulu tuh sempet ditawarin lomba Sama Salah satu guru gitu ya Salah satu guru Abis itu Mereka berdua ngajak gue Karena tau gue Dulu gitu loh Gitu lah pokoknya Pokoknya ya dari obrolan tuh kan Kita udah salin tau ya Udah kayak Oh ini Ozan ini ternyata cocok Dia emang suka Cinematografi juga Dan Azam emang dari dulu sama Gue juga udah sering lah ya Jum Kan kayak Dulu lu belajar fotografi Atau apa Kotong atik kamera Iya dulu Azam juga Sempet Belajar banget tuh kamera tuh Dan dia udah basic juga Yaudah akhirnya kita Ngobrol kan Mikir Gimana kalo kita buat Apa Studio dulu Kan gak mungkin ya Buat film Tapi gak di atas Rumah produksi gitu kan Kayak tiba-tiba ada film Nah makanya Gak keren gue Gak keren Makanya kita Kita bikin deh Bikin deh Studio dulu yang Terum ada di SMP Studio BD SMP Kita buat Akhirnya Coba ceritain gimana Proses pembuatan Azam Coba ceritain jam Biasanya tuh orang-orang nanya Itu Imani Studio tuh Nama itu dari mana ya Nama itu dari mana Iya Sampe ada Konspirasi ya nih Konspirasi Imani Studio tuh namanya Namanya Kepedekan dari Ismail Robbani Studio Itu nama gue Gak Ini gue berani janji Itu bukan nama gue Itu hanya suatu Kebetulan Kebetulan aja Gue juga kayak Oh iya bener juga Gara-gara orang Buat konspirasi jadi Oh iya bener juga Imani Ismail Robbani gitu Cocok juga Itu buat Akal-akalan Bercandaan aja Lanjut lagi Balik ke topik Gimana coba ceritain nih Skenary Bukan skenario sih Di detail lah Gimana sih kita bisa Sampai nama Kronologi gitu Kronologinya Kronologinya Masih ngobrolin Skrip film Yang pertama kali itu Oh iya disitu Kita udah mulai Ngobrolin Jadi Jadi kita tuh Ada skrip film dulu Baru buat studionya gitu Jadi bukan studio dulu Baru kita nantuin film Iya Dan kalo gak salah juga Skripnya tuh sebenernya ramean Kita bukan bertiga doang Yang buat Jadi sebenernya ada Ada banyak orang Di balik film Ada banyak orang Di balik film pertama kita Film pertama kita Judulnya Jangan coba-coba Film itu lama kali Yang kita buat Oke back to Topor Gimana Ceritain lagi Jom Gimana tadi Lanjutin Kita kan lagi makan nih Lagi makan Di minimarket gitu Lagi jajan lah ya Lagi duduk-duduk lah ya Lagi nyantuin Gak ada kerjaan Mulai nih Topik Dari Ismail pertama Dia nanya Production house Kita yang takkan Namanya apa nih Gitu Gak keren Gak sempat Mikir namanya Gak pake studio Kayak Apa-apa Bubble-blum Atau Production apa Tapi gak tau kenapa Kita akhirnya namanya studio ya Nah Imani ini dari mana Gitu Coba Siapa nih yang pelopornya Yang lebih Kebetulan Kita lagi makan Kita disini Ada poster Ada poster Iya Barang siapa yang beriman Buang sampah pada tempatnya Iya Kayaknya gue lupa Dilihat Iya Gua inget banget Barang siapa yang beriman Imani Nah itu yang ngomong tuh Si Ojan Gua inget banget Ojan bilang Ojan kan bilang Ada poster Apa buang Dijelaskan Buang lah Apa sampah pada tempatnya Terus Gimana kalau namanya Iman Jangan Iman lah Apa kayak Aneh banget Kayak nama anak orang Iman Oh Imani Eh boleh juga Pelahirlah Imani Sponten aja gitu Karena Kita lagi dulu gitu kan Lagi ini Terus gue liat ke depan Ada Atas itu di kaca Imani Yaudah Coba Iman Iman Ya kita modif-modif Setelah Jadi ada Ininya juga nih Ada filosofi Di balik ini Yang gimana gue ambil Pas itu Kenapa namanya Imani juga Karena gue sambungkan Dengan Cerita film kita Pertama Yang judulnya Jangan Coba Coba Itu kan tentang Jin dan segala macam Kampuran dua Ini ya Dua alam ya Keimanan Dan tentang kesirikan Keimanan Spiritual-spiritual gitu Wah bisa nih Filosofinya keren juga Jadi Kenapa Imani Karena Nanti seterusnya Kita bakal berkarya nih Kita seterusnya Bakal bikin film Atau cerita Yang macem-macem Cerita Nah tapi walaupun Kita bikin Film atau cerita Yang macem-macem Kita tuh Tetap dalam keyakinan kita Tetap dalam iman kita Tetap beriman Makanya Imani studio Bener banget itu Ya makanya itu Imani Itu salah satu filosofi Yang pas itu Muncul aja di kepala Makanya juga Kenapa itu Sebenernya Apa namanya Inspirasi logo Itu kan sebenernya gue bingung ya Pengen logonya tuh Apakah IM atau Maksudnya Huruf Apa namanya Huruf biasa gitu ya Bukan Arab Terus gue mikir Namanya Imani Kayaknya lebih enak Kalo misalnya Pake bahasa Arab Ya udah gue buat Bahasa Arab Tapi kayak di kaligrafi gitu loh Ya karena Kebetulan kita juga Sekolah di Di pesantren juga Jadi sebenernya ya gitu Kalo bisa dibilang ya Emang setiap karya juga Yang kita pikir itu Pasti gak jauh-jauh Dari lingkup pesantren gitu Dia Udah logo nya juga Arab aja Cuma di kaligrafi Ini kan lebih bagus Jadi kayak agak kotak-kotak gitu kan Nah itu dia Oke Selanjutnya Pasti yang Udah apalagi nih Yang Paling menarik nih ya Apa yang paling menarik nih Iya Imani tuh dibuat Tengahkan sih Bikin film Itu kelas 1 Kelas 1 Kelas 1 ya Ada yang Awal banget Abis Tanggal lah Tanggal lah Kalo buat Youtube channelnya tuh Kalo gak salah 18 Agustus ya Kalo gak salah Tapi kalo buat Imani nya tuh kayak Kita buat nih Talk Itu gak inget juga kapan Tapi yang jelas sih Ya Agustusan sih Kalo gak salah Awal-awal Masuk Kemerdekaan gitu Masuk gitu Kita udah Abis Apa tuh namanya tuh Mos ya Abis Mos kalo gak salah Abis Mos gitu Iya Abis Ospek Nah abis itu Kita gimana kalo Nyampein Tadi apa yang Bikin film 3 orang tuh gimana tuh Iya maksudnya Film pertama kali kita Dibikin Ya udah 3 orang gitu Pada saat proses shootingnya gitu Yang dimana Kayak 3 orang tuh Sedikit gitu Tapi Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan projek itu Dulu tuh Ya sedikit cerita aja kayak Buat film pertama Kan kita masih bingung ya Ya kali kita bertiga Kita buat film Bergerak 3 orang doang Kan gak mungkin gitu ya Ya Akhirnya kita nyari teman-teman Jadi sebenernya Skrip film pertama juga tuh kayak Dari rame Orang Dari rame-ramean gitu Kita buat kayak ada 5 orang kalo gak salah Kayak halakoh ngobrol gitu Iya jadi kita Imani studio juga sebenernya Kalo biasa dibilang Imani studio tuh bukan Studio yang Ya emang bukan studio Kayak yang di luar ya Yang Emang dia berfokus Orangnya bener-bener kerja Itu-itu aja Kita nih gak Karena kita memanfaatkan ya SDM teman-teman kita juga Kan jadi kita ngajak Ngobrol Eh lu sini dong Ada ide gak lu Buat skrip film pertama kita Gimana Ide ini Dari sini Ntar kita ngobrol-ngobrol gitu kan Jadi sebenernya Kalo biasa dibilang Film pertama juga Banyak Kepala yang ngebantuin sih Kalo gue bisa dibilang banget sih Sebenernya Ceritanya apanya Mempagasal Proses syuting gitu lah Nah kalo proses syutingnya Baiklah Baiklah teman-teman kita Terima kasih buat semua teman-teman Yang udah Bantu Yang udah Bantu film pertama Iya Keren banget Dan Ya walaupun Ini ya lah ya Hasilnya Nanti kita bakal bahas Di episode selanjutnya Buat ngebas film pertama Dan nanti karya-karya kita yang lain Apalagi nih yang perlu penonton tau Tentang berdirinya Imani Studio nih Buat teman-teman semua nih Apa ya Mungkin kita jelasin perjalanan kita Dari dulu Terus Di tengah-tengah Sampai sekarang Kalo ya Itu nanti Kenapa Mau berkembang gitu Kenapa masih mempertahankan Walaupun sakit gitu Iya sih Nggak itu ada Topiknya lagi sih Kalo menurut gue Jadi intinya gitu sih Kita Jadi intinya Kalo kita buat Imani Studio ya Sebenernya gara-gara Sebuah obrolan singkat Terus kayak Kita pengen Ada yang baru Di pesantren kita juga Karena Kalo boleh sedikit cerita ya Pesantren kita ini Dari dulu tuh Belum ada yang Dulu ada ya Satu kakak kelas Ketua Osis Segelimpir Segelimpir Menginspirasi gue juga Buat sebuah karya Nah itu dulu Apa Dia juga suka Bantu-bantuin Kayak Ngasih tau tentang Film sedikit juga Lumayan lah sebenernya Terus ya Gue terinspirasi juga Akhirnya kayak Gimana kalo misalnya Nanti pas gue SMA Ngelanjutin Buat Production House Jadi rasanya Perfilman di NF tuh Nggak garing Jadi kayak Ada yang baru gitu Mungkin olahraga kan sudah banyak Yang lain sudah banyak Tapi kesenian Perfilman belum ada di NF Gitu kan Ya akhirnya kita juga Ah udahlah Buat Imani Studio Gitu sih Terima kasih juga Buat semua orang Yang sudah Menginspirasi saya Berjalannya Berjalan ya Buat Apa Imani Studio ini juga Berjalan ya Waktu Makin Banyak ya Maksudnya Setelah Dari kita Bikin Ini Bisa dibilang Berarti kita nih Pionir lah ya Pionir Bervilman Di angkatan kita Gitu ya Iya dulu belum ada Sama sekali Setelah Piring berjalannya waktu Kita juga diberi kemudahan Maksudnya Alhamdulillah gitu ya Pada Mendukung gitu Teman-teman kita Jadi kita juga Walaupun Mungkin ada beberapa Tekanan dari Beberapa pihak Tapi kita juga Dapat hubungan dari Angkatan kita Beberapa pihak juga Kalau ada Quotes Gini Kalau misalnya Karya kita dihujat Enggak gini Kita dihujat Atau kita Dilecehkan Kita bisa bales Dengan karya Gitu Kalau misalnya kita Orang-orang nih bilang Terutama misalnya guru nih Ini buat Misalnya Teman-teman ada juga Yang pengen buat Apa kayak Entertainment gitu Enggak Kayak misalnya Enggak Ini enggak Ini enggak Enggak menghina sama sekali Ini justru memberi motivasi Kayak Guru Pasti bakal berpikir Kalau Buat film Itu kan pasti berhubungan dengan Enggak pelajar Enggak belajar Bakal dispen lah Segala macam Absen Males nanti jadinya Ya mungkin ada Kayak Mungkin ada 20% rasa Itu di hati kita Jelas Tapi kan Ya kita bisa bales Dengan Nih Hasil yang kita buat Ada Kita punya produk nih Dari apa yang kita perjuangin Mungkin emang guru Lihatnya kita enggak ikut pelajaran Kita males ini Jadinya kan Tapi kita juga Jangan malasan banget sih Kalau misalnya Ya dikit aja Jangan terlalu malas juga gitu Nah ini kita Ada produk gitu Kita ada bukti Kalau kita berkarya di Apa namanya Di sekolah ini gitu Jadi itu juga sih Sebenernya motivasi kita Buat semangat gitu ya Bahasanya Selalu berkarya gitu ya Untuk terus berkarya Nah Lanjutnya nih Kita lanjut ke Imanis video lagi nih Iya Jadi dari Tiga orang nih Kita Misalnya berkembang lah ya Berarti kita Kita mulai Bikin proyek-proyek yang Lebih maju lagi Lebih Lebih besar lagi gitu ya Dan kita juga Tentunya membutuhkan Kru Atau orang di Bali Lebih banyak lagi Gitu kan Nah mulailah kita Nyari anggota Iya Nyari anggota Yang tadi kita bilang itu Apa Karena kita nih Telah menjadi pionir Di angkatan kita Banyak angkatan kita Yang tertarik Tertarik juga Bertarik untuk Apa Ikut serta gitu ya Apa ya Istilahnya masuk ke Ini loh Masuk ke Dunia Fotografi Ataupun Ya Karena ada yang kayak Banyak yang punya kamera Cuman Maka-nya tuh masih Belum maksimal gitu Iya Belum sesuai Kemampuan maksimal lah Iya jadi kayak Angkatan kita Mungkin ada yang awalnya Dia kayak Belum tertrigger ya Kayak dia cuman Ya Punya kamera aja Mereka gak tau apa-apa Dan kita coba tarik nih Anak-anak yang punya Potensi di dunia Apa Fotografi Atau video Punya kamera lah Bahasanya Kita invite tuh Kita ajak Eh kita gimana Kalau kita buat tim nih Dan Kita beda-beda Misalnya siapa Jadi soundman Misalnya siapa Jadi bagian artistik Atau apa gitu Dan mereka Akhirnya juga Jadi tau kan Gimana proses Apa Dunia perfilman ini Gimana proses produksi Kan jadi ya Mereka juga bisa Nambah ilmu kan Gitu Jadi ya asik juga sih Sebenernya kita Jadi udah satu frekuensi Udah enak nih sebenernya Jadi Kita berarti udah ada Berapan ya Imani studio ini Udah punya Karyanya Oh orangnya Kru nya Orang lebih tuh 7 Kalau 8 7 8 6 kali ya 6 Sebenernya kan gue bilang juga Kayak kita kan sebenernya Gak ini juga kan Gak itu-itu doang kan Kita bisa aja Minta tolong ini Pasti kita fleksibel juga Karena Ya kita Berkaca kepada situasi Juga lah Maksudnya kita lagi belajar Kita juga Gak bisa full time Menjadi Sebuah komunitas yang Apa ya Optimal gitu Di dalamnya Kita juga kadang Minta bantuan orang lain gitu Walaupun kadang misalnya Dia bukan di dunia Apa namanya Bukan di dunia Fotografi atau sinematografi Tapi kadang kita suka Ngajak kayak Mungkin dia punya keahlian Yang kayak Misalnya gini Dia punya keahlian di Buat cerita gitu Dia punya ide menarik Nah kadang kita ajak tuh Eh ngumpul sini dong Bantu ini Ada ide gak Atau gak Kadang kita nanya ke mereka Ini punya ide gak Buat cerita gini Nah kadang mereka ikut Pas pembuatan skripnya Atau misalnya mereka Bisa bantu-bantu Di bagian artistik Atau misalnya Logistik perfilman Atau apa gitu Mereka Teman-teman kita juga Bisa sebenernya Jadi sekali lagi itu Apa namanya Fleksibel aja sih Kalau tim yang Lain tuh bisa Karena kelebihannya lagi Dan alhamdulillah Ini lagi kelebihan lagi Kelebihannya lagi tuh Karena kita Bersekolah di lingkungan pesantren Dimana Kita tuh dari pagi Sampai malam Sampai Full Dari bangun Ambil bangun lagi ya Maksudnya Fullnya ketemu tuh Itu-itu aja gitu Orangnya Jadi Rasa kekeluargaan Bidu kita pun Terbangun Akhirnya Yaudah Apapun Apapun kita saling bantu Dan itu kelebihan Yang kita punya lagi Kelebihan juga di pesantren Gitu ya enaknya Jadi santri Bener banget Orang pasti ngebantu Kadang Bro Gini Jan Kadang Ada pertanyaan nih Dia temen gue Dia juga lagi Ngerintis Kayak Imani studio gitu Di sekolahnya Semuran sama kita Kelas belas Di pesantren lain Sama loh Tapi Napak tilas dia tuh Nggak semulus kita Jalannya Di tengah-tengah Dia proses membuat Production house ya Timnya dia tuh Kayak bubar gitu Luntur motivasi Jadi Temen gue ini nanya Ke Imani studio Sebagai teladan gitu Katanya Yang bisa dicontoh Asik banget teladan Kata ini kata dia Makasih Gimana nih Imani studio tuh Apa yang bisa bikin Tetap nyatu Apa yang bisa tetap bikin kuat Bisa tetap bertahan Apa ya sebenernya tuh Itu Jadi Dia tuh Itu motivasi ya sebenernya Ya bener-bener Dari Ya ketemunya temennya Itu aja Itu Iya Nggak Sekolahnya Sekolahnya dimana Santrin juga kan Sama Santrin juga Di Di Jabodetabek Oh iya oke Kalau Gimana nih Kalau Gimana ya Kalau misalnya tim Sebenernya Kalau dari gue sendiri Itu Kita harus Ngasih Kepercayaan ke tim kita Misalkan Emang di awal Susah banget Pasti susah banget Di awal tuh kita kayak Harus dikasih Kepercayaan ke temen-temen kita Buat bisa Kita bakal Sukses berkarya Dalam Gini Gini Kalau gue Ini agak sedikit Motivasi dikit ya Kalau dari gue sendiri Dalam berkarya itu Emang Kita nggak harus Bisa menang lomba Kita nggak harus Menang kompetisi Kita nggak harus Buat semua orang bangga Nggak harus buat tim kita Semua Bangga gitu Tapi Gimana kalau kita bisa Buat tim kita bahagia Itu sih Kalau dari gue Gimana kalau misalnya Kita nih buat film Misalnya di awal Ah males banget nih Gua males nih Misalnya si B Ngomong males juga Cengomong males Terus gue motivasiin Gimana kalau kita bisa Buat film Kita bakal bahagia Dari karya tersebut Jadi kita bakal Termotivasi terus dong Buat selanjutnya Bakal berkarya gitu Itu sih sebenernya Yang Selalu kita terapin juga Gitu kan Salah satunya Kalau dari gue Tadi kalau Dia menjelaskan Dan lu menjelaskan Bagaimana Sebagai seorang leader Di suatu tim ya Tadi kan Karena Case-nya Si ini nih Luntur motivasi gitu Maksudnya Bumbar Kalau menurut gue Gue lebih dari Sudut pandang individu Untuk individu Sarannya Lu coba cari Atau kalian coba cari Individu-individu Untuk dijadikan subat tim Yang emang Passionnya Atau hatinya Punya Interest di dunia Cinematografi Jangan ajak anak bola Tiba-tiba Suruh jadi Kalau kita kan Misalnya gini Kayak anak bola Kita minta tolong Dia untuk Misalnya anak bola Kan bisa aja Dia jago di cerita Maksudnya punya ide banyak Nah kita Ajak Nah kita kayak gitu caranya Jadi Angkatan tuh Jadi temen-temen Tetap suka gitu Nggak anak yang harus Bisa megang foto Yang bisa megang kamera Doang yang kita ajak gitu Dan tetap Kalau mau tim inti Ya harus yang emang Passion Bener banget sih Jadi maksudnya Anak basket disuruh Karena gini aja Bisiknya tuh Kita udah Kita udah suka sesuatu Ya Apalagi Di sekeliling kita Suka Ada komunitas Itu pasti enak banget Sukanya tuh sama-sama Dalam Satu hal gitu Maksudnya Ya itu yang disebut Satu frekuensi Ya itu kita bakal Nyaman banget Dan pasti Motivasinya Jadi terbangun lagi Terbangun lagi Ya itu bikin awet Punya satu Satu motivasi lah ya Kita tuh akhirnya Ya kayak kita aja nih Kita Ini semua satu frekuensi Kita bertiga Sama yang lainnya tuh Emang interesnya Di sinematografi Dan itulah Alasan kita Kenapa bisa sampai sini Karena Yang kita lakuin ini Kita suka semua Gak ada yang Kita bakal Lakuin ini terus gitu kan Kayak kita emang Ya udah suka Jadi Ya kadang Kalau misalnya Ada hobi ya gitu kan Namanya orang Kalau ada hobi Dan dia ketemu Orang lain yang Suka hobi yang sama Itu pasti bakal Ya sehobi Itu pasti bakal menarik kan Bakal Oh jendok Ayo disini disini Dan kita berkarya Dan kita punya produk Dan kita pasti bakal Lebih bahagia kan Kalau misalnya kita bisa Buktiin juga ke orang-orang Gitu aja sih sebenarnya Bener gitu Tadi Kata main kita harus punya target Atau kita punya Visi di suatu organisasi Visi Karena sama aja lah ya Komunitas Organisasi gitu-gitu Harus punya visi Yang dimana Harus diwujudkan Secara bersama Dan harus punya commitment Temen besar Nah terus buat Temen lu jam Tadi Itu kalau menurut gua Ini buat temen-temen semua juga Ini sebenernya buat semua juga Apa namanya Kalian Bukan kalian Lu lu Temen-temen Temen-temen kita semua Kalau misalnya Dilihat nih Misalnya biasanya kan Suatu sekolah Misalnya dia punya Apa Hobinya Extra kulikoler yang lain gitu Yang hobinya Yang olahraga Mungkin Ini sepengetahuan gua doang ya Gua gak tau kan Kalau misalnya Di sekolah kalian Yang seninya banyak Nah kalau misalnya Kalian merasa Perfilman Atau kesenian Yang kayak gini itu kurang Itu menurut gua Bisa jadi Bahan buat Apa namanya Kalian bisa nunjukin Karya-karya kalian Kalian bisa Menaruh pesan-pesan Atau amanat Atau apa yang ingin Kalian sampaikan Dari produk itu Kalian bisa jadikan itu Suatu yang booming Kayak misalnya gini Di pesantren kita Selama ini Apa Misalnya guru ngasih tau ini Dan kita Kayak merasa itu Kita gak bisa Masuk ke hati kita Tapi gimana Kalau misalnya Ada sekumpulan santri Dia pengen buat video Untuk menyampaikan Suatu pesan yang dimana Guru itu udah sampaikan juga Dan akhirnya Gara-gara sebuah video Itu bisa menjadi Suatu yang menarik Kayak misalnya tentang Sebuah film lah bahasanya Karena kita disini juga Selalu buatnya Suara film kan biasanya Nah dari situ Orang-orang yang nonton Teman-teman kita Terutama kan target utama kita Kan teman-teman Jadi bisa Dapat pesannya Dan masuk ke hati mereka Gitu Itu kan udah pertama Ngebangun kesenian Di sekolah kalian Terus juga bisa Ngebuat pesan yang bagus kan Gitu Jadi harus ada Kayak motivasi yang kuat Kayak Ya gitu Harus ada sesuatu yang Bisa Ngebuat orang-orang tuh Bakal Bisa masuk gitu ya Apa Bener banget Oke lah Ada studio ini Bermanfaat gitu Jadi jangan Keren-kerenan doang ya Buatnya ada bermanfaatnya juga Kurang bisa Itu tambahan Tambahan Itu lah Tips Tapi Kembali ke Yang lain juga Si teman-teman semua Bermanfaatnya studio nih Jadi Emang di awalnya Ada kita bertiga Iya Kita juga punya teman-teman yang lain Di Bermanfaatnya studio Boleh kita Men share disini Ada Yang pertama gabungin Itu Lutfi ya Lutfi Lutfi dia sebagai Soundman Soundman Dia selalu soundman Jadi yang Kalian yang Suka liat orang yang megang Begini yang tinggi itu Megang tiang Yang bisa ngebuat suara bagus Di Film-film karya kita Dari Lutfi Kebetulan Kebetulan tuh Orangnya juga tinggi gitu Jadi cocok buat jadi Soundman gitu Jadi tips juga nih Pro tips nih Kalo bisa lu mau nyari Apa namanya Pekerjaan yang cocok Cari juga fisik Misalnya soundman cari yang tinggi Biar panjang gitu kan Biar bisa Nyangkep adilnya gitu lah Atau yang megang kamera Cari yang melotot gitu Biar bisa mengalami Ada siapa jam Setelah Lutfi jam Setelah itu Ada Zikra Oh Zikra doanda Halo Zikra doanda Tapi Sekarang udah Tapi sempat Ini ya Sekarang udah Nggak terlalu Ya Nggak Sekarang udah pindah deh sekolah Udah pindah juga sekolahnya Jadi tapi Tetep Tetep Masih ngobrol kita Kita masih ngobrol Habis itu ada siapa lagi Yang langsung di gunung Ada Ada Abe Sebenarnya sebelumnya Ada lagi Cerita sedikit tentang Abe boleh Wirasana kapan sih Setelah atau sebelum kabut Wirasana setelah Kabut pagi Setelah ya Oh berarti Ya Abe Kabut pagi dulu Berarti Malik dong Ada dua orang Abe nih Cerita tentang Abe dulu nih Abe dulu deh Abe ini sebenarnya Jadi Asisten Direktur Jadi kayak dia yang Dia bisa nyatet Shot list Jadi kalo di film tuh Dinamanya shot list Terus ada juga Clapper yang 3, 2, 1, and Stuck Yang alat itu Nah itu Abe tugasnya Di situ Direktur Asisten Sebenarnya ada Gitu sih Kalo Abe Sekarang ya Abe masih masuk di Apa Bagian Direktur Asisten juga sih Masih aktif Masih aktif Udah ada kakak kelas kita Udah ada kakak kelas kita Pak Malik Mas Malik Disini Dia juga Sebenarnya Pilot drone Iya pilot drone awalnya Jadi kita kan buat project Kabut pagi tuh yang Film Science Itu kan yang buat Fisic Festival Nah itu Kita Nanti akan ada Episode yang Kan kita mikir Nanti kan kita mikir Ada yang drone gitu Ada yang bisa Nyetir drone Kebetulan Fauzan disini Punya drone Cuman Mungkin Kita butuh yang profesional Cuman pada saat itu Gue menjadi Oh enggak Fauzana Ini ya Jadi aktor ya Karena gue jadi aktor Karena gue jadi aktor Jadi Oh iya jadi aktor ya Butuh pilot lain Ya butuh pilot lain ya Dan kebetulan juga Kita juga deket Sama kelas ini Dan kebetulan Kak Malik ini juga Ini jadi Dari anak fotografi juga kan Memang Satu frekuensi juga gitu Yang satu frekuensi Pokoknya ya itu Lu mau buat Tim yang kokoh Yang berintensitas tinggi Ini lu harus punya Orang di dalamnya tuh Semuanya harus Satu frekuensi Sama lu gitu Catat nih itu Teman-teman Semua tuh gitu Kalau mau buat tim Tetap harus satu frekuensi Jangan yang Bener banget Sebenernya itu Alak bola Mau buat ekskul apa aja sih Mau buat hobi apa aja Gak harus sinematografi Selanjutnya ada Kevin ya Ada Kevin Kevin Oh iya Kevin nih film Kawajariku Udah Sebenernya dari sebelum itu Kevin tuh Dia jadi behind the scene Sebenernya Ini juga sih Dia jadi second Director assistant juga sih Director assistant lah pokoknya Kevin juga Nah Kevin tuh juga Sebelumnya Sebenernya dari Kawajariku tuh Udah ikut Gue sempet kayak ngajak-ngajak Ngobol-ngobol sama Kevin Nah Kevin tuh Juga sama kayak Azam Jadi Kalau Azam mulai dunia Ini di kelas 9 Saya inget gue Kalau Kevin nih Kalau gak salah Mulai di kelas 10 Eh kelas 11 By the way Ini udah berapa menit lagi Gatau nih Ntar Terakhir nih Kevin Nah si Kevin tuh Akhirnya kan Suka dunia Ini kan mulai dari kelas 10 Cuman pas di kelas 11 Kevin mulai Pengen masuk Imani studio Dan akhirnya yaudah Karena masih satu frekuensi juga tuh Kita ajak-ajak Jadi kita nambah Kita nambah Kita selalu gak ajak ke teman-teman kita Iya Itu sih kurang lebih Berarti itu ya Tadi Kalau kita Ulas balik lagi Kita simpulkan Imani berarti Berdiri pada tahun 2018 Sekitar bulan Agustus Dari tiga orang nih Berarti Ismail Azam dan gue Jadi Ismail sebagai Leader disini Sebagai Director juga Kameramen juga Dan editor juga By the way Emang dominan ya Lebih dominan Habis itu Azam sebagai Tim kreatif dan juga Tukang catat-catat Iya Tukang catat Dan gue Ya bener Dan gue sebagai Director of photography Karena pikir aku dulu emang Foto Jadi yang ngatur-ngatur gambar Dan juga dulu Oh Jan dulu juga punya Ini kan punya Production house gitu kan Jan Iya yang tadi gue bilang Iya itu Produksi film-film Produksi film-film Tonton Tengah banget Di Youtube Jadi Alhamdulillah masih berjalan Belumnya sampai sekarang ya Iya Alhamdulillah kita masih Nanti insya Allah Ada karya lagi deh Di akhir kelas 12 ini Iya Di akhir Dan Kita ngomongin IKES Kita ngomongin sedikit IKES Jadi Nanti IKES ini Bakal ada 12 episode Betul 12 episode Insya Allah 12 episode Iya Akan selalu menemani kalian Nanti ada jadwalnya Jadi Setelah ini Akan kita ngomongkan lagi Kapan lagi kita bakal upload IKES Dan Bener banget IKES ini Ya Seperti potres-potres Pada umumnya lah ya Berdiri sekitar 15-20 menit Kita lebih membahas ke Imani Studio dan perfilman ya Ya Kita akan Lebih membahas Kepada Sekitar kita Iya Itu Sharing 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 aja kita Cerita-cerita Ngobrol-ngobrol Oke Berarti Insya Allah Akan kalian saksikan kembali Atau kalian dengarkan kembali IKES di tanggal 26 26 hari Hari Minggu Oke hari Minggu Jangan lupa Nanti sebelum buku Kita bakal Siapkan Hp kalian Bisa live Bisa nonton di Youtube ya Ntar ya Ini bakal di upload Bisa nonton Di Youtube Dan juga bisa kalian dengerin Di Anchor Atau di Spotify Ya Insya Allah Jadi Dalam waktu ini Dalam waktu ini Kita masih proses Untuk bisa di upload Di Anchor dan Spotify Tungguin aja nanti Biar lagi jogging kan Bisa dengerin Nambah-nambah Buat nemenin Buat nemenin Waktu gak buburit kalian Nanti Ya mungkin segitu aja Dari kita Terima kasih banyak Sudah mendengar Dan semoga bermanfaat Dan menambah ilmu Atau cerita-cerita yang menarik Untuk kalian Sekali lagi Teman-teman sineas Semua teman-teman sekolah Pesan tren Sekolah negeri Semuanya Semangat untuk berkarya Dan gak harus Di perfilman aja Dan ingatnya Jangan di perfilman doang Karena Di dunia ini Banyak sekali hal yang bisa Diulik Bisa dikembangkan Tapi itu aja Selalu semangat Dan salam sineas Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax